Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Pertandingan melawan Vietnam di lanjutan kualifikasi atau prapiradunya zona Asia di grup F itu masih akan berlangsung paling tidak sebulan lagi, itu pada tanggal 21 Maret dimana kita menjadi tuan rumah berlangsung di Glorabung Karno sebelum kita bertanding 5 hari kemudian di Stadion Maidin Hanoi mengendapi The Golden Warriors ini dan STJ sementara saat ini ada berlibur di Korea, dia bulan depan akan kembali tapi mungkin di atas tanggal 10 dia sudah harus ada dan mempersiapkan tim nasional kita menghadapi Vietnam karena ini yang paling penting, dua pertandingan ini tidak boleh kita kalah kalau kita kalah akan sulit buat kita untuk bersaing melawan dengan Vietnam karena pasti salah satu jatah sudah bisa direbut, boleh dikatakan oleh Irak makanya dua laga ini harus dilewati dengan poin penuh atau paling tidak kita menang di GBK dan imbang di Maidin di Hanoi karena Vietnam juga akan berusaha untuk bisa mengalahkan kita apalagi setelah mereka di kalahkan oleh Asnawi Bangku Alam dan kawan-kawan di Piala Asia kita tahu bersama, mereka kalah dengan penalti dari Asnawi dan ini memutuskan rentetan bagaimana hasil baik mereka kalau ketemu dengan Indonesia paling tidak dalam 8 tahun terakhir, mereka itu tidak kalah sebelum akhirnya STJ memutuskan itu di Piala Asia dan membuat mereka langsung tersisi karena sebelum kalah lawan Indonesia mereka sudah takluk melawan Jepang jadi ada rasa penasaran buat Vietnam terutama bagi pesan pelatih Philip Trosier untuk bisa membalas rasa malu mereka ketika mereka disingkirkan oleh Indonesia di Piala Asia nah kita kembali ke tim kita ya, tim Garuda kita ini STJ memang belum mengumumkan siapa-siapa pemain yang akan dia panggil tapi sudah dipastikan bahwa ada 8 pemain yang sudah dinaturalisasi yang sekarang menjadi bagian terpenting dari WNI atau mereka sudah mendapat kesempatan untuk bisa bermain dengan tim nasional Indonesia paling tidak di Piala Asia kemarin dan hanya satu yang belum mendapat kesempatan tapi dia sudah bisa bermain, Jai Itzes pemain berusia 23 tahun, sekarang bermain untuk Venezia di seri B, Liga Italia ini sudah pasti main, nah 8 pemain itu ada di dalam bagian list STJ dan semua akan dipanggil, ya ini sudah bisa dijamin bahwa mereka akan dipanggil karena ini event resmi di dalam FIFA dan pada saat Indonesia bermain melawan Vietnam di 21 dan 26 itu ada agenda FIFA Match Day itu di Maret itu di antara tanggal 19 sampai tanggal 26 itu tapi kita kan sedang fokus untuk bisa bertanding dalam 2 pertandingan menjadi bagian dari apa yang dirancarkan oleh FIFA ketika semua banyak tim-tim yang tidak bertanding tapi kemudian akan melaksudkan FIFA Match Day disitulah tanggal, tapi kita bermain berlawan Vietnam jadi hitungan poin yang di dalam peringkat FIFA itu akan terus berlangsung kalau kita bisa menang melawan Vietnam 2 kali kan ini bagus ya untuk ketambahan poin kita di ranking FIFA oke, ada 8 pemain sudah termasuk dengan Jay Itzes nah siapa mereka? ya pasti teman-teman juga sudah tahu ya mereka ada, dan mulai dari Jordi, ya Jordi Ahmad, Elkan Bagot Justin Hapner, kemudian ada Ivar Janer ada Rafael Struik, ya yang ada disana kemudian ada Sain Patinama, Sandy Wals, dan terakhir Jay Itzes 8 ini pasti masuk, dan itu sudah dijamin mereka akan masuk, dipanggil nah pemain-pemain abroad asal Indonesia yang juga sedang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand di Diense, di Liga 2 Belgia itu masuk, sudah pasti dan ini tidak mungkin dia terabaikan ini pemain aset kita, pemain muda terbaik kita yang ada kemudian Pratama Arhan yang bermain di Suwon FC di Korea masuk berarti kalau sudah 8 tadi tambah dengan 2 ini sudah 10 pemain satu lagi Kapten kita Asnabi Mangkualam yang bermain di Port FC di Thailand Liga Utama Thailand berarti sudah 11, 11 mereka ini akan dipanggil nah sekarang tinggal apakah Sadil Ramdhani yang bermain di Sabah itu akan dipanggil karena kita tahu bersama Sadil kan di Pial Asia kemarin sempat dicoret sebelum siap berlaga, dia pulang bersama dengan Arkan Fikri dan saya rasa akan dipertimbangkan kembali oleh STY dan STY akan bisa memanggil Sadil Ramdhani tapi semua kan tergantung dari STY untuk bisa melihat karena kalau sudah dengan 11 nama yang saya bilang tadi itu berarti masih tersisa 12 nama yang akan masuk jika STY memanggil ini untuk 23 pemain dalam 2 pertandingan 21 dan 26 Maret melawan Vietnam jatah 12 itu akan diambil oleh pemain-pemain yang bermain di Liga 1 nah masih banyak memang, masih sulit untuk bisa ditergat tapi saya pikir garis besar saya sudah dapat bisa di sini untuk tidak akan banyak berubah dari apa yang dipanggil dibawa oleh STY di Piala Asia oke, kita lihat dengan 3 keeper dari 4 keeper kemungkinan ya yang ada di lokal ini saya pikir Hernando Ari akan menjadi bagian penting ya Nadeo juga akan dipanggil kemudian dengan Sahrul Trisna memang ada Muhammadul Hyandi tapi ketika dia cidra ke Piala Asia kan dia tidak bisa bermain tinggal dilihat kondisi terakhir dari Muhammadul Hyandi tapi 3 ini sudah pasti masuk dengan 3 pemain ini masuk berarti tinggal 9 pemain ya dengan catatan kalau ada 12 pemain lokal yang akan diambil di luar 11 yang saya sebut di awal yang semua tersesat sebagai pemain abroad ya sudah ada 3 ini satu lagi Rizky Rido ya sudah 4 Mark Locke ya kemudian Ricky Kambuaya ya ada Witan Soleyman Yaakob Sayuri yang akan masuk di sana Ramadan Sananta kemudian ada bisa saja masuk lagi dipanggil oleh STY adalah Rahmat Irianto gelandang dari Persib Bandung yang mengalami cidra sebelum kita berangkat ke Piala Asia Rahmat kemungkinan besar akan dipanggil lagi ya ketika kalau di STY tidak memanggil Adam Alis ya pemain dan Borneo ini tidak masuk karena Adam Alis ikut di Piala Asia Rahmat akan masuk ya di sana jadi itulah nama-nama dari 13 12 nama yang bisa saya katakan di sini tinggal sekarang kalau Sadil masuk siapa yang akan dicoret ya dari nama-nama tadi yang saya sebutkan karena belum ada nama Egy juga kecuali STY membawa bisanya dengan 15 pemain 25 pemain atau 26 pemain maka kemungkinan besar Sadil masuk Egy juga bisa masuk dan Hoki Caraka ini akan masuk di dalam tim tersebut tapi kalau cuma 12 ya saya pikir kemungkinan besar yang saya sebut tadi itu plus 3 keeper kan ada Nando di sana ada Sahrul dan Nadeo itulah apa yang saya katakan ini percaya ini 95% inilah nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh STY dan dia akan segera umumkan kalau dari yang tadi saya bilang di awal untuk 8 pemain itu yang 7 dan 8-8 yang sudah dinaturalisasi kecuali Jai yang belum pernah bermain dan Jai akan mengawali debut internasional pertama bersama dengan internasional dan dia sangat merindukan dia tunggu-tunggu ini kesempatan untuk menghadapi Vietnam dan inilah waktunya dan pasti Jai akan masuk di dalam starting 11 ya skema yang akan ditampilkan oleh STY sudah bisa saya baca di sini jika tidak ada berubah Hernando akan ada di bawah mister ya saya pak di kanan memang agak seru antara Sandi dan Asnawi tapi karena dia captain mungkin saja walaupun kita juga tahu Sandi akan main tetapi mungkin Asnawi akan tampilkan lebih dulu ya di kiri juga rame di antara Arhan dan Sain untuk bisa bermain di sana siapapun jangan dimainkan ya katakan pertama Arhan main pertama bisa bermain di sana ya kalau bermain dengan 3-5-2 untuk mendorong Pratama dan Asnawi lebih ke depan ya walaupun banyak juga yang menyukai Sandi di kanan dan Sain Patinama di kiri itu bisa saja menjadi opsi lain tapi di 3 di tengah itu saya pikir akan dimainkan oleh Jai Ises Jai Ises Jordi dan Rizky Rido walaupun ada Elkan ya Elkan juga bisa masuk di dalam nah kemana Yasin Habner dia akan didorong ke tengah pasti Yasin akan bermain di tengah bersama dengan Ivariener itu yang menjadi kekuatannya satu lagi kita akan akan tunggu tentunya Marcelino tentunya akan bisa bisa ada di sana karena Marcelino bisa bergeser juga bisa berdiri di belakang Rafael dan juga bisa berkolaborasi dengan Yaakob Sayuri di kanan ini kan saya bicara di saat Ragnar belum ada Nathan Chow belum ada dan Tom Haye itu belum ada kalau mereka tidak keburu untuk dinaturalisasi karena itu kan mereka baru akan masuk ketika reses DPRRI itu di tanggal 4 selesai dan mungkin akan dikebut karena PCC sudah mengatakan akan berupaya untuk bisa mendorong ini agar mereka bisa bermain melawan Vietnam jika Ragnar dan paling tidak Tom Haye sudah ada akan berubah lagi komposisi ini saya yakin ya ini SDE pasti akan langsung memasukin dan di tengah itu akan semakin kuat jika Yassin Habner bermain di tengah Tom Haye dan Ivar Jenner ini sebuah kekuatan yang luar biasa dengan Jay Isis Jordi dan katakan Elkan atau Rido yang bermain di belakang sangat kuat kita ya kemudian di depan itu bisa saja ada Marcelino ada Ragnar dan Rafael Rafael bisa bergeser ke sayap bisa saja itu terjadi dengan Ragnar memainkan di posisi bisa bermain di striker kemudian Lino bisa bermain dari sisi kiri jadi opsinya banyak semakin kuat saya bicara di awal tadi tanpa mereka tanpa Ragnar tanpa Tom Haye dan Nathan Cho kalau Nathan Cho masuk juga Nathan bisa bermain di kiri bisa bermain di belakang dan pasti dia akan cadangan ya untuk untuk awal bermain dengan ini kalau dia sudah ada dalam tim sudah masuk semua karena Nathan ini kan tinggal ambil sumpah nah itu dia ya semoga cepat ini bagi Ragnar Nathan dan Tom untuk bisa ada dalam tim kita dan itu yang ditunggu oleh STY menantikan ini tapi kalau mereka tidak ada tidak keburu atau paling tidak namanya mereka masuk nanti mereka bisa di tanggal 26 tentu beda lagi yang saya bilang tadi tanpa Tom tanpa Ragnar yang komposisi yang awal saya umumkan tadi berarti di tengah tinggal Ivar dan Justin yang bermain kemudian kalau bermain dengan katakan 352 atau bergeser dengan opsi lain fleksibilitas ini terjadi dengan 343 ya Lino ya akan bergeser ke kiri Rafael dan juga dengan di kanan ada Yaakob Sayuri saya pikir itu yang bisa dilakukan oleh STY kita tunggu perkembangan terakhir dengan Ragnar Tom dan terutama dengan Nathan dalam proses naturalisasi mereka semoga ini berjalan dengan baik lancar dan bisa dikebut dalam 2 minggu itu mereka bisa mendapatkan hak mereka untuk bisa ikut bersama dengan Tidak Personal karena yang paling agak sulit kan ini menunggu ahli federasi kan perpindahan federasi ini itu memakan waktu tidak mudah itu pasti paling cepat kalau diurus 1 minggu itu sudah paling cepat makanya kita ini berkejar dengan waktu oke sampai disini saya berbicara dengan kemungkinan besar pemain-pemain yang dipersiapkan oleh STY nantinya dan STY akan segera mengumumkan nama-nama ini tapi yang apa yang saya bilang sebelumnya tidak akan bergeser dengan pemain-pemain yang saya bilang makanya saya bilang 95% itu yang ada kalaupun akan masuk nantinya ya itu Tom, Ragnar, Nathan ya termasuk dengan kemungkinan Sadil yang bisa dipanggil tapi semua kita serahkan ke STY karena dia akan menentukan semuanya sebagai pelatih kepala dengan saya Bung Ropan ciao Sampai jumpa di video selanjutnya